Kecamatan Nambu, Poasia akan menjadi kawasan industri baterai pertama di Sulawesi Tenggara. Pembangunan kawasan industri tersebut akan memakan lahan seluas 1.700 hektare di Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Siapan dukungan warga terungkap saat beberapa lurah di Kecamatan Abeli dan Nambu menyampaikan awak media saat ditemui di ruang kerjanya. Seluruh Petoaha bersama masyarakat Kelurahan Petoaha mendukung pengembangan kawasan industri terpadu di wilayah Kecamatan Abeli dan Nambu terkhusus di wilayah Kelurahan Petoaha. Semoga dengan kehadiran kawasan industri terpadu di wilayah kami dapat memberikan efek positif kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Petoaha. Kelurahan Nambu bersama dengan warga masyarakat Kelurahan Nambu mendukung adanya usaha industri yang akan masuk di wilayah Kelurahan Nambu. Karena dengan adanya usaha industri yang akan masuk di wilayah kami Kelurahan Nambu, Kota Madya, Kota Kendari, bahwa akan membukung dengan lancarnya pro-ekonomian dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga kami yang tidak mempunyai pekerjaan. Untuk demikian apa yang bisa saya sampaikan, saya akhiri wabilahi taufit nolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Tononggeu bersama seluruh masyarakat Kelurahan Tononggeu mendukung sepenuhnya dengan adanya program kawasan industri di Kelurahan kami. Karena tujuan dari itu kami sangat mengharapkan dengan adanya kawasan industri ini dapat menyerap tenaga kerja di Kelurahan kami dan dapat meningkatkan perekonomian kemasyarakat untuk ke depannya. Saya atas nama Pemerintah Kelurahan Anggalomelai, Lura Anggalomelai Ruslan Esos bersama seluruh warga Kelurahan Anggalomelai sangat mendukung atas program perencanaan Pemerintah Kota Kendari untuk pengembangan kawasan industri di Kecamatan Abeli Nambu, khususnya di wilayah Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Terima kasih, semoga program ini dapat teraksana dengan baik, sukses dan tanpa ada hambatan sesuatu apapun. Terima kasih, salam kebersamaan kita. Hal yang sama disampaikan Lura Sambuli dan Lura Tobi Meita, bahwa masyarakat di Kelurahannya sangat mendukung program perencanaan Pemerintah Kota Kendari untuk program kawasan industri di wilayah Kecamatan Abeli. Saya atas nama Pemerintah Kelurahan Anggalomelai, Sahil ECP bersama warga masyarakat Kelurahan Anggalomelai, sangat mendukung program perencanaan Pemerintah Kota Kendari untuk program kawasan industri di Kecamatan Nambu dan Nambeli, khususnya di wilayah Kelurahan Anggalomelai, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Anggalomelai. Terima kasih, semoga program ini dapat teraksana dengan baik. Kami pemerintah Kelurahan Tobi Meita, sangat mendukung dengan adanya program pemerintah, yaitu kawasan industri di Kecamatan Abeli Nambu. Semoga kegiatan ini, pembangunan kawasan industri di daerah Abeli Nambu dapat berjalan dengan aman dan lancar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian kerangka kerja pembangunan hilirisasi nikel yang telah dilakukan 14 April 2022, antara PT Kendari Kawasan Industri Terpadu bersama PT China Construction Yangtze River Indonesia, yang juga disaksikan Wali Kota Kendari Sulkar Nenqadir mengatakan. Penandatanganan perjanjian ini merupakan langkah awal menjadikan Kendari sebagai kawasan industri pengolahan dan hilirisasi nikel di kawasan Sulawesi Tenggara. Sebagai ibu kota provinsi tanpa sumber daya ala mineral, kota ini digagas untuk pengolahan nikel yang jumlahnya sangat besar di kawasan ini. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan.